Intro Waktu bagian Tuhan ku Dengan angkar aku Kau layanku, layanku Memandang padamu Kehadangan alaman Kau masih sudah naik Menghadapkan Melunat Segala orang baik Pimpin aku Ya Tuhan Dalam kebenaran Meruskan dan Rata perlahan Jangan kewajiban Yang kasi dan Takut Tuhan Berumlera matang Pipinkannya Perlindungan Dalam pimpinannya Salam Pemirsa yang diberkati Tuhan Bertemu kembali dalam seri Renungan Pagi Sebelum kita mendengarkan Renungan Mari kita berdoa Bapak yang penuh kasih di surga Bapak yang baik Bapak yang setia Selalu menyertai kehidupan kami Ya Bapak Saat ini kami mau mendengarkan Renungan Pagi Ya Bapak Ini doa dan permulaan kami Hanya dalam musik yang berdoa Amin Renungan Pagi Harian Rabu 5 Juli 2023 Yang berjudul Tuhan akan mengirimkan hujan akhir Hai Bani Sion Bersorak-soraklah dan bersuka citalah Karena Tuhan Alamu Sebab telah diberikannya Kepadamu hujan pada awal Musim Dengan adilnya Dan Diturunkannya Kepadamu hujan Hujan pada awal Dan Hujan pada akhir Musim Seperti dahulu Dalam kitab Yowel 2 Ayat 23 Ketika Tiba Hari Pentakosta Semua orang Percaya Berkumpul Di satu tempat Tiba-tiba Turunlah Dari langit Suatu bunyi Seperti tiupan Angin Keras yang Memenuhi seluruh Rumah Dimana Mereka duduk Dan Tampaklah Kepada mereka Lidah-lidah Seperti Nyala api Yang Bertebaran Dan Hingga Pada mereka Masing-masing Maka Penuhlah Mereka Dengan roh kudus Lalu Mereka mulai Berkata-kata Dalam Bahasa-bahasa Lain Seperti Yang diberikan Oleh roh Itu kepada Mereka Untuk Mengatakannya Di dalam Alkitab Kisah para rasul 2 ayat 1-4 Roh itu Datang Kepada Murid-murid Yang sedang Menunggu Dan berdoa Dengan sungguh-sungguh Sehingga Mencapai Setiap Hati Yang Maha Kuasa Menyatakan Dirinya Dalam Kuasa Kepada Jemaatnya Hal itu Seakan-akan Selama Berabad-abad Pengaruh Telah Dikendalikan Dan Sekarang Surga Bersuka-suka Karena Dapat Mencurahkan Kepada Jemaatnya Kekayaan Roh Yang penuh Rahmat Dan Di bawah Pengaruh Roh itu Perkataan Penyesalan Dan Pertobatan Bercampur Dengan Nyanyian Puji-pujian Untuk Dosa-dosa Yang diampuni Kata-kata Ucapan Terima kasih Dan Nubuatan Terdengar Segenap Surga Tunduk Memandang Dan Memuji Kebijaksanaan Dari Kasih Yang Tidak Dapat Dipahami Hilang Dalam Kebenaran Rasul-rasul Berseru Disini Adalah Kasih Mereka Meraih Kuasa Yang Diberikan Dan Apa Yang Mengikutinya Pada Roh Yang baru saja Ditajamkan Dengan kuasa Dan Dicelupkan Dalam Terang Surga Memotong Jalanya Melalui Kurang Percaya Beribu-ribu orang Ditobatkan Dalam Sehari Di dalam Alpha dan Omega Jili 7 Halaman 32 Murid-murid Sangat heran Dan Bersuka Cita Karena Besarnya Penduaian Jiwa-jiwa Dalam Alpha dan Omega Jili 7 Halaman 38 Peristiwa-peristiwa ini Akan Diulangi Dan Dengan Kuasa Yang Lebih Besar Pencurahan Roh Kudus Pada Hari Pentakosta Adalah Hujan awal Tetapi Hujan akhir Akan Lebih Limpa Roh itu Menunggu Keperluan Dan Penerimaan Kita Seri Membina Jilid 5 Alaman 86 Tuhan Memberkati Mari kita berdoa Bapak yang penukasi di surga Terima kasih Kami sudah mendengarkan Renungan pagi ya Bapak Renungan pagi ini biar dapat Membuat Kehidupan kami Supaya kami Menjauh dari hal-hal yang tidak sesuai dengan kita Ini doa dan permuruan kami Hanya dalam miskin berdoa Amin Terima kasih Berhati dispers Bapak Berhati ross Bapak Berhati Tuhan 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 Dan Dari Anda Kami Satu Dari Tuhan Hidang Amin Amin